Istana Pulau S, Jilid 02 Kaisar merasa suka bertemu dengan Hongki, kagum melihat pemuda yang lemah lembut, tampan dan gagah perkasa itu. Apalagi ketika Kaisar mendengar bahwa pemuda tampan ini adalah adik sepupu dari menterinya yang setia, kepercayaannya bertambah dan ia menerima Hongki dengan gembira. Bahkan memberi izin kepada pemuda itu untuk melihat-lihat keadaan di sekeliling istana, mengagumi taman bunga istana yang amat indah itu. Setelah mengaturkan terima kasih, Hongki lalu memasuki taman, meninggalkan tua konya yang masih bercakap-cakap dengan Kaisar mengenai keadaan pemerintahan. Pemuda ini kagum bukan meng. Taman itu amat luas, pula amat indahnya sehingga dia merasa seolah-olah tersesat ke alam sorga di dalam mimpi. Belum pernah selama hidupnya ia menyaksikan bunga-bunga yang demikian banyak macamnya, serba indah, bangunan indah dalam taman dan burung-burung yang dipelihara dalam sangkar beraneka warna. Saking tertariknya, pemuda yang selama hidupnya baru sekali itu menyaksikan tempat yang demikian indahnya, sampai lupa diri dan tidak tahu bahwa dia telah memasuki daerah terlarang, yaitu taman puteri yang terpisah dari taman umum dengan pagar bunga mawar berduri yang tinggi. Namun bagi Honki tentu saja pagar itu tidak berarti apa-apa. Ketika menjenguk dan melihat betapa taman di sebelah pagar itu jauh lebih indah lagi, dengan bangunan-bangunan mungil dan kolam-kolam ikan, serta sangkar-sangkar burung berkilauan agaknya terbuat daripada perak dan emas, ia menggenjot tubuhnya dan melompati pagar bunga mawar. Dia sampai berdiri bengong dan menahan nafas menyaksikan segala keindahan itu. Rumput-rumput yang tumbuh di tempat ini pun bukan sembarangan, melainkan rumput yang teratur dan amat indah seperti permadani dari beludru. Seperti dalam mimpi ia berjalan terus, melangkah ke arah sekumpulan bangunan yang dicat merah. Tiba-tiba telinganya mendengar suara wanita menjerit-jerit kebingungan, bahkan lalu mendengar wanita menangis. Cepat ia menyelinap di antara pohon bunga, berlompatan mendekati suara yang datangnya dari balik lompok bangunan. Ketika ia tiba di situ dan memandang dari tempat sembunyinya di balik pohon, ia bengong, matanya tak berkedip memandang ke depan dan nafasnya seolah-olah terhenti sama sekali. Kalau tadi ia kagum dan merasa dalam mimpi menyaksikan keindahan taman, kini ia terpesona menyaksikan seorang darah jelita yang kecantikannya seolah-olah membuat menyut darahnya tiba-tiba membeku. Seorang darah jelita berpakaian serba merah jambon sedang menangis di bawah pohon, dihibur oleh empat orang wanita muda cantik-cantik dan beberapa orang di antara wanita-wanita itu ada yang sibuk mencintikan jari tangan sambil meruncingkan bibir merah dan mengeluarkan bunyi bercicit seperti burung. Kalau dia tidak mau kembali dan terbang pergi, ah bagaimana darah cantik yang berpakaian indah itu terisak. Perhiasan dari batu permata berbentuk burung hang yang menghias rambutnya mengangguk-angguk karena gerakan tangisnya. Empat orang yang menghiburnya itu pun cantik-cantik, akan tetapi dibandingkan dengan darah berpakaian jambon, mereka itu seperti empat ekor burung gereja di dekat seekor burung hang. Tenanglah, Socia. Kalau kita tidak dapat menangkapnya, nanti hamba minta bantuan tukang kebun, seorang di antara empat pelayan itu menghibur. Apakah tukang kebun dapat terbang? Mana bisa menangkap seekor burung? Aih, kalau Hong Siang, Kaisar, mengetahui, tentu tidak apa-apa, akan tetapi aku khawatir sekali terhadap kemarahan Hong Hong, Permaisuri, burung ini adalah kesayangannya, darah itu menangis lagi. Hang Ki merasa kasihan sekali. Belum pernah ia mengalami perasaan seperti ini. Mengapa ia tiba-tiba merasa kasihan sekali kepada darah berpakaian jambon itu? Padahal mengenalnya pun belum dan apa urusannya pun dia belum tahu. Hanya melihat darah itu berwajah demikian gelisah dan melihatnya menangis, hatinya seperti ditusuk-tusuk rasanya. Ia memandang ke arah pohon dan tampaklah olehnya seekor burung kecil berwarna kuning yang indah sekali. Ketika melihat sangkar kosong di dekat puteri itu tahulah dia bahwa Seng puteri itu agaknya telah membuat burung tadi terlepas dan kini merasa bingung bagaimana akan dapat menangkapnya kembali. Terdorong oleh rasa kasihan, Hang Ki menjadi nekat lalu dia melompat keluar dan berkata, Harap Syo Chia tidak khawatir, saya akan menangkap burung itu. Darah berpakaian jambon ini terbelalak dan menahan jeritnya, sedangkan empat orang pelayan itu pun menutup mulut saking kaget dan herannya. Hang Ki yang melihat sikap mereka menjadi heran, hanya mengangkat pundak kemudian tubuhnya sudah mencelat naik ke atas pohon. Burung itu terkejut dan terbang, akan tetapi Hang Ki sudah mendorongkan telapak tangannya. Angin bertiup dari telapak tangannya dan burung itu tertahan terbangnya, lalu disambarnya dengan tangan kanan dan di bawahnya melompat turun. Nah, ini dia, Syo Chia, sudah dapat saya tangkap kembali. Darah itu girang bukan main, lupakan keheranannya melihat munculnya seorang pemuda tampan dan seorang di antara pelayan lalu mengambil sangkar kosong dan tak lama kemudian burung itu sudah haman berada di dalam sangkar kembali. Kini barulah lima orang wanita itu memandang Hong Ki dengan bengong dan tiba-tiba wajah puteri itu menjadi merah sekali, lalu ia menunduk dan membuang muka karena ia melihat sinar kagum jelas sekali terpancar keluar dari pandang mata pemuda yang tampan itu. Eh, orang muda, apakah kau pandai terbang seorang di antara empat pelayan bertanya? Apakah engkau tukang kebun baru tanya yang kedua? Tanpa mengalihkan pandang matanya dari wajah yang menunduk dari puteri itu Hong Ki menggeleng kepala. Aku tidak pandai terbang dan bukan tukang kebun. Kini puteri itu memutar tubuh dan memandang ke arah wajah Hong Ki penuh kemarahan dan bibir yang merah itu merekah, lalu terdengar suaranya yang bagi Hong Ki seperti nyanyian bidadari. Kalau engkau bukan tukang kebun, bagaimana engkau bisa berada di sini? Hong Ki tak gentar menghadapi pandang mata para penjahat yang liar dan bengis, tidak berkedip menghadapi serangan pedang dan golok. Namun kini, metu yang memancar keluar dari sepasang metu indah itu membuat ia gugup dan jantungnya berdebar tidak karuhan. Aku, aku, melihat-lihat taman dan melompati padar bunga mawar. Eh, orang muda yang kurang ajar seorang di antara para pelayan membentak. Kau bicara seenaknya saja di depan seorang puteri kaisar. Hong Ki terkejut sekali, akan tetapi perasaannya sebagai seorang laki-laki yang gagah membuat ia pantang untuk bertekuk klutut, maka ia hanya menunduk dan berkata lirih. Maaf, maafkan saya, Socia. Saya tidak tahu, ah, saya bersedia dihukum karena kesalahan ini. Aneh sekali. Kini puteri itu tersenyum simpul, matanya mengerling wajah tampan itu, jantungnya berdebar, kemudian ia berkata, Kalau pengawal tahu engkau masuk ke daerah terlarang ini, engkau akan dihukum mati. Karena itu, sebaiknya engkau lekas pergi dari sini. Eh, pelayan, berikan hadiah kepadanya yang telah menangkap kembali burung yang terlepas. Tidak, Socia. Saya tidak membutuhkan hadiah. Memang burung itu tentu saja ingin sekali bebas karena betapapun indah sangkarnya, dia hidup terkurung. Lihat, bukankah dia nampak bersedih? Sungguhpun begitu, dia seekor burung yang bodoh sekali, mengapa ingin bebas? Sepasang alis yang kecil panjang hitam seperti dilukis itu bergerak ke atas dan kembali hanki merasa jantungnya tertusuk oleh sinar mati itu. Engkau bicara aneh dan tidak karuhan. Tadi kau katakan bahwa tentu saja burung itu ingin bebas, kemudian kau mencelannya sebagai burung bodoh. Apa maksudmu putri itu memandang tajam dan kembali jantungnya berdebar aneh ketika melihat lebih jelas lagi betapa wajah pemuda di depannya itu benar-benar amat tampan dan menarik hatinya. Dia bodoh sekali, Socia. Kalau saya menjadi dia, saya, saya akan merasa bahagia sekali di kurung dalam sangkar dan berada di sini selamanya hanki yang masih merasa dalam mimpi itu. Itu bicara sejujurnya menurutkan suara hatinya. Kembali sepasang metu itu terangkat dan sepasang metu indah itu melebar. Mengapa? Karena, karena setiap hari akan dapat melihat Socia dan dapat bernyanyi untuk Socia. Ayah putri jelita itu membuang muka. Wajahnya menjadi merah sekali melebih warna bajunya, matanya seperti orang bingung, bergerak-gerak pandangnya tanpa tujuan seperti macu kelinci terjebak. Akan tetapi bibir yang merah dan manis itu tersenyum-senyum malu, tersipu-sipu. Weh-weh, kau laki-laki kurang ajar. Kau bisa dihukum mati kalau bicara seperti ini, kata seorang pelayan, juga tiga orang yang lain marah-marah. Siapa sih engkau berani mati seperti ini? Hongki menjawab tanpa mengalihkan pandang matanya dari wajah yang kemerahan itu dan memang dia bukan menjawab si pelayan melainkan berkata ditujukan kepada putri itu. Saya bernama Kam Hongki, pengawal pribadi dan juga adik sepupu menteri Kam Leong. Saya diperkenankan oleh Hongsiang untuk melihat-lihat taman, akan tetapi telah tersesat ke sini, harap Syo Chia Sudi memaafkan. Oh oh, kau, kau, adik sepupu menteri Kam Putri itu berkata lirih dan kemarahan lenyap dari pandang matanya, terganti kekaguman. Juga empat orang pelayan yang tadi marah-marah, kini tersenyum-senyum memandang nona majikan mereka. Seng Putri dapat menangkap kerling dan senyum ini, lalu membentak, mau apa kalian tersenyum-senyum. Empat orang pelayan itu menunduk, akan tetapi tetap tersenyum dan seorang di antara mereka yang paling berani lalu berkata, hamba sekalian mengira bahwa dia adalah tukang kebun yang rendah, Syo Chia. Kiranya adik Kam Tai Jin, seorang pemuda bangsawan yang gagah perkasa, malah pandai terbang lebih burung. Hmm, Putri itu tersipu-sipu, akan tetapi memaksa diri menghadapi Hong Ki yang masih bengong terpesona karena wajah Putri itu makin dipandang makin mempesona, lalu berkata lirih, Kam Tai Hiap, sebaiknya engkau lekas pergi dari sini. Kalau ketahuan Hong Siang, selain engkau dihukum aku pun akan mendapat malu. Harap suka pergi dan, terima kasih atas bantuanmu tadi. Hong Ki mengangguk, merasa kecewa sekali harus pergi dari depan Putri ini. Akan tetapi ia pun maklum bahwa kehadirannya di situ akan mendatangkan bencana bagi Seng Putri, maka dia berkata, maaf lalu membalikan tubuhnya melangkah pergi menuju ke padar bunga mawar dengan kedua kaki lemas. Mengapa hatinya seperti hilang dan semangatnya kabur ke manakah? Terasa seperti tubuhnya yang lemas saja yang pergi, akan tetapi semangat, dan hatinya tertinggal di depan kaki Seng Putri. Sampai di pagar, dia menengok. Putri itu ternyata memandang ke arahnya dengan bengong. Sejenak dua pasang neto bertemu, bertaut seolah-olah melekat dan sukar dilepas lagi. Kemudian Putri itu menunduk. Maaf, Syo Chia. Saya Kam Hong Ki telah berlaku lancang dan berdosa terhadap Syo Chia. Akan tetapi sudah kepalang, biarlah saya menambah dosa lagi dengan mengetahui nama Syo Chia. Bolahkah? Sunyi sejenak. Tanpa mengangkat muka Putri itu berkata lirih. Namaku. Hang Kwei. Terima kasih Hong Ki berkata dengan girang dan sekali berkelebat, tubuhnya lenyap dari situ melompati pagar. Demikian cepat gerakannya sehingga, empat orang itu berseru, dia, dia menghilang. Jangan-jangan dia, setan. Putri itu tertawa, suara tawanya seperti nyangian burung, tanda bahwa hatinya gembira sekali. Husih. Bukan menghilang. Mana ada setan di siang hari? Dia seorang tai hiap, seorang pendekar besar, tentu saja loncatannya cepat sekali. Dia adik kam tai jin yang memiliki kepandayan luar biasa, tentu saja. Hebat. Betulkah, Syo Chia? Hei 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 para pelayan tertawa. Husih. Apa ketawa? Kusuruh cambuk kau, seribu kali seng putri menghardi. Akan tetapi empat orang pelayan itu masih terkekeh genit dan seorang di antara mereka yang sudah dapat mengetahui rahasia hati putri asuhan mereka itu, berkata sambil berlutut. Hati hamba sekalian gembira sekali, Syo Chia. Jangankan dicambuk seribu kali, biar selaksa kali hamba terima. Tentu saja mereka hanya bergurau karena kalau betul-betul dicambuk, jangankan selaksa kali atau seribu kali, baru dua puluh kali saja kulit-kulit tipis punggung dan pinggul mereka tentu akan pecah-pecah dan nyawa mereka melayang. Demikianlah, semenjak saat itu hati Han Ki tercuri oleh putri Hang Kwei yang cantik jelita. Putri ini adalah putri kaisar dari selir yang memang terkenal cantik jelita. Dan semenjak saat itu, Han Ki selalu mencari kesempatan untuk tersesat atau lebih tepat menyesatkan diri ke dalam taman terlarang sehingga dalam waktu sebulan itu, beberapa kali ia kebetulan bertemu dengan Song Hang Kwei, putri selir itu yang selalu ada di taman itu. Bahkan kini putri itu amat sering datang ke taman untuk duduk termenung sambil memandang burung kuning dalam sangkar. Kini putri ini tidak lagi menyimpan rahasia hatinya kepada empat orang pelayannya yang tentu saja merahasiakan pertemuan antara Han Ki dan Hang Kwei. Pada saat malam terang bulan, Hang Kwei duduk melamun di taman. Empat orang pelayan duduk tak jauh dari situ, berbisik-bisik dan tidak berani mengganggu seng putri yang mereka tahu sedang burung memikirkan Han Ki yang sudah beberapa hari tidak tampak. Hang Kwei memandang ke arah burung kuning dalam sangkar. Pikirannya melayang-layang jauh. Dia tidak melihat burung di dalam sangkar itu, melainkan wajah Han Ki. Dari bibirnya berbisik-bisik mungkinkah? Akukah yang seperti burung dalam sangkar? Bagaimana mampu bebas dan terbang berdua dengan burung di luar sangkar? Ah! Kam Tai Hiap! Seolah-olah mendengar jeritan hatinya, tiba-tiba berkelebat bayangan dan tahu-tahu Han Ki telah berdiri di hadapannya. Kam Tai Hiap! Hang Kwei terkejut sekali. Betapa beraninya pemuda ini. Malam-malam datang di tempat itu. Kalau ketahuan, mereka berdua bisa celaka. Akan tetapi sikap Han Ki tidak gembira seperti biasa. Biarpun biasanya pertemuan antara mereka berdua hanya lebih banyak pertemuan pandang mati saja daripada percakapan, namun Han Ki selalu bersikap gembira. Namun malam ini, di bawah sinar bulan, wajah yang tampan itu kelihatan muram. Si Ochia, saya datang, untuk berpamit. Darah jelita itu terkejut, mengangkat muka memandang penuh selidiki. Berpamit? Kam Tai Hiap, mengapa? Apalah yang terjadi? Engkau, hendak pergikah? Pemuda itu hanya mengangguk, kemudian memandang ke arah empat orang pelayan dan berkata, Bolahkah saya bicara berdua saja denganmu, Si Ochia? Ah, tapi, tapi, ia meragu, lalu menoleh ke arah empat orang pelayannya sambil berkata lirih. Kalian pergilah sebentar. Empat orang pelayan itu saling pandang, lalu tersenyum dan bagaikan empat ekor kupu-kupu mereka berlarian menjauh dan bersembunyi di dalam bangunan kecil, agak jauh dari tempat itu. Tai Hiap, engkau hendak pergi ke manakah? Si Ochia, saya mendapat tugas dari menteri untuk melakukan penyelidikan ke negara bangsa Yuchen. Ayuh, bangsa yang biadab itu Seng Putri berseru kaget sekali. Karena itu, maka harus diselidiki keadaannya, Si Ochia. Demi kepentingan kerajaan ayahmu saya harus berangkat besok pagi-pagi. Karena inilah maka saya memeranikan diri menghadap Si Ochia untuk berpamit. Kam tai Hiap, berapa lamakah kau pergi? Han Ki menggeleng kepala. Bagaimana saya bisa tahu, Si Ochia? Tergantung keadaan di sana dan, hem, kalau saya sampai tidak kembali menghadap Si Ochia itu berarti bahwa saya tentu tewas di sana. Eh, Si Ochia, Si Ochia. Han Ki cepat menubruk dan merangkul darah itu yang tiba-tiba menjadi lemas dan pingsan mendengar ucapannya itu. Dia merangkul leher darah itu penuh kasih sayang, penuh kemesraan, lalu memondongnya dan memangkunya sambil duduk di bangku tepi kolam. Ia tahu bahwa darah itu hanya pingsan karena kaget, maka perlahan-lahan ia mengurut belakang kepalanya. Muka itu tengadah, agak pucat namun bibirnya masih merah segar. Pernapasan merasa lega sekali dan tanpa disadarinya ia menunduk mencium dahi yang putih halus itu. Seng Putri sadar dan berteriak ketika mendapatkan dirinya di pangku dan dahinya dicium. Ah, kam tai hiap ia merintih dan kedua lengannya merangkul leher. Hang KWI. Hang KWI Han Ki juga mengeluh, sakit hatinya karena maklum akan keadaan mereka yang seolah-olah terpisah jurang kedudukan, dan kini malah akan berpisah. Ia menjadi terharu, bercampur cinta kasih mendalam dan tanpa mereka sadari dan tanpa mereka ketahui siapa yang memulainya. Muka mereka saling berdekatan dan bibir mereka bertemu dalam sebuah ciuman mesra, ciuman yang mereka lakukan tanpa sadar, seolah-olah ada tenaga gaib yang mendorong mereka karena selama hidup mereka belum pernah berciuman seperti itu. Tercurah seluruh kerinduan hati, seluruh keharuan, seluruh cinta kasih sehingga sambil berciuman yang seolah-olah takkan pernah terlepas lagi. Saat itu mereka terisak, naik sedu sedang dari dada mereka ketengorokan. Mereka terengah-engah, terbuai oleh gelombang asmara yang hebat, baru melepaskan ciuman setelah napas tak tertahan lagi, saling rangkul seolah-olah tak hendak melepaskan lagi. Hang Kwei. Koko. Kam Koko. Entah berapa lama mereka saling rangkul, entah berapa kali mereka saling berciuman. Tiada bosan-bosannya Hang Ki mencium dahi, alis, mata, hidung, pipi, bibir dan leher wanita yang dicintanya, seolah-olah hendak menghisap semua itu dan menyimpannya ke dalam lubuk hatinya. Mereka lupa diri, luaka waktu, lupa keadaan. Sio Chia suara pelayan menyadarkan mereka. Hamba mendengar suara peronda. Puteri itu melepaskan diri dari atas pangkuan Hang Ki, berdiri gemetar sambil memegang lengan Hang Ki yang kuat. Koko, bagaimana dengan kita? Ahaha, Koko, jangan tinggalkan aku, bawalah aku pergi, mari kita minggat malam ini juga. Hang Ki menutup mulut itu dengan ciuman mesra, tidak peduli lagi bahwa perbuatannya ini kelihatan oleh pelayan yang cepat membuang muka dengan sungkan. Husah, jangan berkata demi klan, kekasihku. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali membawa jasa dan tentang masa depan kita, harap jangan khawatir. Tua Koko Kam Liong tentu akan membantuku dan engkau akan dilamar secara resmi. Mengingat akan kedudukan dan jasa menteri, kiranya pinangan itu takkan ditolak oleh Hong Siang. Nah, selamat berpisah, manisku. Itu peronda datang, Hang Ki melepaskan pelukannya dan hendak meloncat pergi. Koko, ahaha, Koko Puteri itu merintih. Hang Ki meloncat ke Mibali, memberi ciuman yang mesra sekali yang seolah-olah menghisap hati darah itu, kemudian tanpa menoleh ia sudah meloncat cepat menyap dari situ. Untung bahwa pemuda itu memiliki kepandayan yang hebat sehingga munculnya peronda tidak mengakibatkan sesuatu karena peronda-peronda itu tidak melihat atau mendengar kehadiran si pemuda yang nekat dan berani mati karena asmara itu. Para peronda memberi hormat kepada Puteri Song Hang Kwei yang telah menguasai hatinya dan tanpa mengeluarkan kata-kata darah itu kembali ke kamarnya diikuti empat orang pelayannya yang gambian saling tool, saling cubit dan menutupi senyum dengan tangan mereka. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kam Hon Ki berangkat melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya oleh Menteri Kam Leong, yaitu menyelidiki ke kota Raja Bangsa Yuchen untuk menyusul KHU Teksan, yaitu murid Menteri Kam Leong yang diselundupkan ke kerajaan Bangsa Yuchen. Adapun Menteri Kam Leong sendiri tak lama kemudian juga pergi seorang diri setelah mendapat perkenan Kaisar, pergi ke Hitan untuk menyelidiki kerajaan adiknya yang ia tahu terancam perang besar dengan Bangsa Yuchen, bahkan Barisan Song sendiri atas pimpinan Panglima-Panglima Perbatasan yang sudah disetujui oleh Kaisar juga membantu Bangsa Yuchen menyerang Hitan. Ia merasa khawatir sekali, apalagi karena ia pun tahu bahwa Bangsa Mongol sedang berkembang dan selalu mengintai daerah-daerah perbatasan. Maya berjalan seperti kehilangan semangat bersama pasukan pengawal yang kini telah berubah menjadi perampok-perampok, menjadi serigala-serigala haus darah yang amat kejam di bawah pimpinan butan. Anak perempuan yang usianya baru 10 atau 11 tahun ini menderita tekanan batin yang bukan main hebatnya. Pertama-tama tentang keadaan dirinya yang ternyata bukanlah Putri Raja dan Ratu Hitan, melainkan keponakan mereka, dan bahwa ayah bundanya telah tewas. Hal ini saja sudah membuat ia berduka bukan main, sungguhpun andai kata dia benar Putri Raja dan Ratu, mereka ini pun sekarang telah tewas. Kedua, menyaksikan kekejaman-kekejaman yang dilakukan pasukan itu benar-benar mengerikan sekali. Ketiga, memikirkan keselamatannya sendiri yang terancam malapetaka hebat. Malam itu gerombolan yang dipimpin butan mengasuh di sebuah hutan dan mereka itu berpesta pora dan mabuk-mabukan karena baru saja mereka membasmi sebuah dusun. Di antara suara ketawa-tawa mereka terdengar jerit dan rintih wanita-wanita yang mereka culik dan mereka serat ke dalam hutan itu. Ada di antara mereka yang sekaligus membawa dua orang wanita dan mempermainkan mereka seperti seekor kucing mempermainkan dua ekor tikus. Maya tidak melihat itu semua, tidak mendengar itu semua. Sudah terlalu sering ia mendengar dan melihat hal-hal mengerikan itu sehingga biarpun kini matu dan telinganya terbuka, namun yang tampak olehnya hanya api unggun di depannya. Diam-diam dia telah mempersiapkan diri. Di dalam perampokan-perampokan itu, ia menemukan sebuah pisau belati yang runcing dan tajam. Disemunyikannya pisau itu di balik bajunya, diselitkan di ikat pinggang sebelah dalam. Dan ia selalu mencari akal untuk melarikan diri. Mereka sedang mabuk-mabukan dan memperkosa wanita rampasan. Kalau saja butan malam itu tidak menjaganya, tentu ia akan dapat melarikan diri di dalam hutan yang gelap itu. Mereka sedang mabuk dan sedang mengganggu para wanita. Kalau dia lari, tentu takkan ada yang tahu. Jantungnya sudah berdebar karena dia tidak melihat butan yang tadi rebah-rebahan tidak jauh dari situ. Akan tetapi harapannya membuyar ketika tiba-tiba terdengar suara ketawa butan. Suara ketawa yang serak. Hahaha, engkau kelihatan manis sekali di dekat api unggun. Kulit wajahmu kemarahan. Wahai, puteriku jelita. Engkau seperti bukan kanak-kanak lagi, heheheheh maya merasa muak dan mau muntah ketika muka butan yang didekatkan itu mengeluarkan bau warak dan daging busuk. Jantung maya berdebar tegang. Ia tahu bahwa orang yang paling dibencinya ini sedang mabuk. Dari pandang mata, sikap dan ucapannya, maya merasa bahwa ada bahaya mengancamnya, bahaya yang selama ini amat ditakutinya. Biasanya butan hanya merayu dan memujinya dengan kata-kata saja, akan tetapi sekali ini agaknya dia mempunyai niat lain. Pergi dan jangan ganggu aku maya membentak marah. Hahaha, maya yang manis. Tadinya aku hendak menunggu 1-2 tahun sampai engkau lebih matang. Akan tetapi aku tidak sabar menunggu setian lamanya dan engkau, hem, engkau sudah cukup matang, engkau seperti setangkai kuncup kembang yang sudah merekah. Marilah, maya manis butan yang kini sudah berubah seperti seekor anjing. Kelaparan itu menangkap tangan maya dan menarik tubuh anak perempuan itu sehingga roboh ke dalam pelukannya. Butan tertawa-tawa dan memondong tubuh maya yang meronta-ronta, membawanya kebalik gerombolan pohon kembang di mana terdapat cilam rumput hijau yang lunak. Tak jauh dari situ terdapat mayat seorang wanita yang baru saja menjadi korban kebuasan butan. Manusia kejam ini telah memperkosa wanita rampasan itu, kemudian membunuhnya karena wanita itu tidak memuaskan hatinya dan dalam kehasan nafsu yang bernyala-nyala, butan teringat akan maya dan kini membawa anak perempuan yang meronta-ronta itu ke situ tanpa mempedulikan mayat yang menjadi korban kebuasannya. Sambil tertawa-tawa dan dengan nafsu makin menyala-nyala, agaknya makin terbangkit oleh perlawanan maya yang meronta-ronta, butan melempar tubuh maya ke atas rumput di mana darah cilik itu terbanting roboh telentang, kemudian butan menubruk dan menindihnya. maya menggerakkan kepala ke kanan-kiri untuk mengelakkan ciuman-ciuman butan yang menjijikan. Biarpun semenjak tadi maya meronta-ronta dan menjerit-jerit seperti seorang yang tidak berdaya dan yang hanya bisa menjerit dan menangis, namun sesungguhnya diam-diam anak ini telah mempersiapkan seluruh aurat tubuhnya dengan perhitungan seorang ahli silat. Ketika melihat lowongan, yaitu kedua tangan butan menjambak rambutnya, agaknya untuk memaksa maya agar tidak dapat menggerakkan kepala mengelak, kemudian mencium mulut gadis cilik itu penuh nafsu, saat itulah yang dinanti-nanti maya. Ia mengatukkan mulutnya kuat-kuat sehingga yang dicium butan hanya sepasang bibir yang bersembunyi, dan tiba-tiba tangan kanan maya bergerak, menikamkan pisau belati tepat ke ulu hati butan dan miring ke kiri, ke arah jantung, sedangkan tangan kirinya yang kecil itu menusuk dengan jari-jari terbuka ke arah matelawan. Biarpun maya merasa muak dan jijik, namun dengan kekuatan hatinya ia dapat menekan perasaannya itu dan dapat melakukan serangan mendadak secara tepat sekali. Pekik yang keluar dari mulut butan merupakan raungan binatang buas yang direnggut nyawanya. Tusukan jari-jari kecil pada kedua matanya dan rasa sakit pada dadanya membuat butan secara otomatis membawa tangannya ke metu dan dada. Saat yang hanya beberapa detik ini cukup bagi maya untuk meronta dan keluar dari pindihan tubuh butan, kemudian meloncat pergi lalu berlari cepat memasuki tempat gelap. Butan meloncat bangun, meraung lagi, berusaha mengejar namun roboh terguling, berkelojotan dan dari kerongkongannya terdengar bunyi mengorok seperti babi disembelih. Akhirnya ia tewas tak jauh dari mayat wanita yang telah dibunuhnya. Akan tetapi perhitungan maya meleset. Dia tidak memperhitungkan pekik yang keluar dari mulut butan ketika ia melakukan penikaman. Pekik itu menarik perhatian dan mengejutkan beberapa orang anak buah gerombolan yang berada tidak jauh dari tempat itu. Mereka kaget dan meninggalkan wanita korban mereka yang sudah setengah mati, lalu meloncat ke tempat terdengarnya suara pekikan. Tentu saja mereka terkejut melihat tubuh butan berkelojotan dan lenyapnya maya. Mereka berteriak-teriak dan tak lama kemudian, empat belas orang bekas pengawal itu telah mengejar maya. Akhirnya maya yang kelelahan dan kehabisan tenaga karena memang tubuhnya sekarang telah menjadi lemah akibat tidak terpelihara dengan baik, makan dan tidur tidak teratur, tertangkap oleh gerombolan itu di luar sebuah dusun menjelang pagi. Empat belas pasang tangan memperebutkannya, dan seorang di antara mereka cepat berkata, Heh, kawan-kawan jangan bodoh. Kalau diperebutkan begitu, dia akan mampus. Sayang sekali kalau begitu. Lebih baik dia dirawat dan kita pelihara baik-baik. Dia dijadikan milik kita bersama. Ingat, dia bukan kembang sembarang kembang, harus diperlakukan penuh kelembutan. Hahaha. Mendengar ini, yang lain-lain setuju dan sambil tertawa-tawa mereka menggandeng tangan maya yang sudah babak belur itu. Nah, ini ada dusun, melihat bangunan-bangunannya lumayan juga. Bocah ini masih terlalu kecil, kita pelihara dulu sampai menjadi segar dewasa. Lihat, dia sudah hampir mati kelelahan. Lebih baik kita mencari bunga di dusun itu dan berpasapora terdengar suara seorang di antara mereka. Setelah butan tewas, 14 orang itu merupakan gerombolan tanpa pimpinan yang tentu saja menjadi lebih buas seperti serigala-serigala tanpa bimbingan. Sambil bersorak-sorak, 14 orang itu menyerbu dusun. Dua orang penjaga di pintu pagar dusun, mereka bunuh tanpa banyak cakap lagi. Mulailah lagi perbuatan jahat dan penuh kebuasan melanda dusun itu. Penduduknya yang terkejut karena tak menyangka akan diserbu pada pagi hari itu menjadi geger. Ada sebagian penduduk yang dekat melakukan perlawanan, namun tentu saja mereka itu bukan tandingan gerombolan bekas pasukan pengawal yang rata-rata memiliki kepandayan tinggi itu. Mulailah terjadi pembunuhan, disusul perampokan, pembakaran dan perkosaan. Mulailah terdengar pekik-pekik mengerikan, pekik kematian dicampur dengan jerit-jerit penuh ketakutan, jerit-jerit para wanita yang diperlakukan semaunya oleh gerombolan itu. Sementara itu Maya tidak mendapat kesempatan untuk lari karena sewaktu para gerombolan menyerbu dusun, kaki tangannya dibelenggu kuat-kuat dan dia dipaksa menunggu mereka dalam keadaan tidak dapat bergerak, hanya sepasang matanya yang lebar menyaksikan semua kekejian yang terjadi di dusun itu. Seperti biasa pula pada akhir penyerbuan sebuah dusun, para gerombolan ini menyeret wanita yang mereka pilih. Ada yang sibuk mengumpulkan benda-benda berharga, ada yang minum arak sampai mabok dan di antara asap rumah-rumah yang masih menyala, mereka tertawa-tawa dan berkumpul di dekat tumpukan mayat-mayat, memandang rumah terbakar. Ada yang mulai mengganggu wanita di depan matu kawan-kawannya, ada yang bernyanyi-nyanyi, menyanyikan lagu kemenangan barisan tentara hitam. Semua ini terjadi dengan hiruk-pikuk dan mayat terpaksa harus menonton semua yang terjadi di depan matu karena ia berada di tengah-tengah antara mereka. Belenggunya sudah dilepas dan dia menjadi muak dan pening. Di belakangnya, tiga orang gerombolan sedang mengganggu tiga orang wanita yang menjerit-jerit di antara suara ketawa mereka, di depannya juga ada dan di kanan-kiri, gerombolan-gerombolan itu tertawa-tawa, minum-minum dan mengamat-amati hasil rampokan mereka dengan gembira. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda banyak sekali mendatangi dusun yang terbakar itu. 14 orang gerombolan bekas pengawal menjadi terkejut. Akan tetapi mereka sudah terlalu mabok, mabok oleh arak dan mabok nafsu sehingga mereka terlambat untuk mengetahui bahwa yang datang adalah pasukan musuh, pasukan bangsa Yuchen yang berjumlah 50 orang. Tau-tau mereka diserbu oleh pasukan Yuchen yang banyak jumlahnya itu dan terjadilah perang tanding yang berat sebelah. Biarpun gerombolan bekas pengawal ini rata-rata memiliki kepandayan tinggi, namun mereka itu sudah setengah mabok dan jumlah mereka kalah banyak. Mereka melakukan perlawanan gigih dan mengamuk. Melihat kesempatan ini, mayat berusaha untuk melarikan diri. Ia meloncat, akan tetapi sebuah tamparan seorang pengawal terdekat membuat ia roboh terpelanting dan pingsan di antara tumpukan mayat. Perang kecil yang berat sebelah itu berlangsung tidak terlalu lama. Biarpun mengorbankan beberapa orang anak buahnya, namun pasukan Yuchen akhirnya berhasil membunuh 14 orang gerombolan bekas pengawal hitam itu. Mayat mereka malang melintang dan bertumpuk-tumpuk di antara mayat-mayat bekas korban mereka, penduduk dusun dan wanita-wanita muda yang mereka perkosa. Sisa pasukan Yuchen lalu pergi meninggalkan dusun itu yang kini berubah menjadi tempat yang mengerikan sekali. Keadaan amat sunyi, yang terdengar hanyalah api yang masih memakan atap-atap rumah. Tampak di sana sini muncul beberapa orang penduduk yang berani datang untuk mengambil dan mengungsikan barang-barang mereka, akan tetapi tak seorang pun berani mendekati tumpukan mayat 14 orang gerombolan yang merubah dusun itu menjadi neraka bagi penduduknya. Tak lama kemudian, dari arah barat tampak dua orang berjalan ke arah dusun itu. Dari jauh sudah tampak bahwa mereka adalah seorang laki-laki dan seorang wanita. Yang laki-laki berkulit hitam sekali dan yang wanita berkulit putih, akan tetapi tubuh wanita itu tinggi, bahkan lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan laki-laki berkulit hitam itu. Kalau dilihat dari dekat, tentu orang akan terheran-heran melihat pakaian dan wajah mereka yang berbeda jauh dari penduduk umumnya. Laki-laki itu tinggi kurus, kulitnya hitam arang, rambutnya yang keriting ditutup sorban kuning. Tubuh atas tidak berbaju hanya dilibat kain kuning yang sudah dekil, tubuh bawah memakai celana hitam sampai di bawah lutut, kakinya tidak bersepatu. Sederhana sekali pakaian dan sikapnya, tetapi wajahnya membayangkan kewibawaan besar, dengan sepasang netu yang tajam seperti mata pedang tetapi juga menyelamkan dan liar bergerak ke sana sini. Si wanita tidak kalah anehnya. Wajahnya berbentuk seperti laki-laki itu, kening lebar, mat lebar, hidung mancung sekali dan besar, dadu runcing sehingga dia memiliki kecantikan yang aneh dan khas. Telinganya memakai hiasan cincin besar, rambutnya terurai sampai ke punggung. Tubuhnya tinggi besar, nampak kuat seperti tubuh pria, namun gerak-geriknya yang lemah lembut menandakan bahwa dia benar-benar seorang wanita. Memakai baju berlengan pendek dan celana panjang sampai ke kaki berwarna biru, akan tetapi di luar bajunya, ia memakai sutera kuning yang panjang dilibat-libatkan di tubuh. Lengan kirinya yang berkulit putih kemerahan, bukan putih kekuningan seperti kulit wanita pribumi, memakai sebuah gelang emas yang besar dan tebal. Demikian pula kedua pergelangan kakinya dihias gelang kaki terbuat daripada emas sehingga kadang-kadang kalau kedua kaki berganti langkah, gelang-gelang itu beradu dan menimbulkan suara berdemcing nyaring. Usia mereka kurang lebih 40 tahun dan mereka berjalan berdampingan tanpa berkata-kata, memasuki dusun itu dan menggeleng-geleng kepala menyaksikan rumah-rumah terbakar dan mayat-mayat bertumpukan dan berserakan. Ketika tiba ditumpukan mayat 14 orang bekas pengawal hitam dan wanita-wanita serta penduduk, mereka berhenti dan bicara dalam bahasa India. Bukankah pakaian mereka itu menunjukkan bahwa mereka adalah pasukan pengawal hitam kata si wanita? Agaknya begitulah, jawab yang laki-laki, suaranya parau dan dalam. Manusia di mana-mana sama saja, sekali diberi kesempatan, lalu berlomba saling membunuh. Keduanya sudah akan melangkah pergi lagi ketika tiba-tiba terdengar rintihan yang keluar dari tumpukan mayat. Ha! Seorang anak perempuan laki-laki itu berkata dan matanya mengeluarkan sinar aneh, kedua tangannya bergerak mendorong ke depan. Angin yang kuat menyambar ke arah tumpukan mayat dan, sebagian mayat yang bertumpuk di atas terlempar seperti daun-daun kering tertiup angin. Tampaklah kini seorang anak perempuan yang merintih tadi bangun dan berusaha melepaskan diri dari himpitan mayat-mayat. Anak ini adalah maya yang tadi pingsan kemudian tubuhnya tertindih banyak mayat. Aih! Anak siapa ini wanita itu meloncat maju mendahului si laki-laki, gerakannya cepat sekali seperti terbang dan sekali sambar ia telah mencengkeram punggung baju maya dengan tangan kiri dan mengangkat tubuh maya ke atas sambil dipandangnya penuh perhatian. Lagak wanita itu seperti seorang wanita sedang memeriksa seekor kepiting yang hendak dibelinya di pasar. Hai! Kesinikan anak itu! Dia milikku karena akulah yang menemukannya, aku yang pertama membongkar tumpukan mayat yang menimbunnya laki-laki itu berseru sambil melangkah maju. Tidak wanita itu memondong maya dan meloncat menjauhi. Aku yang lebih dulu mengambilnya. Anak ini hebat ia mengelus pipi, memeriksa mata, rambut dan mulut maya. Anak hebat! Ah, manis, siapakah namamu tanyanya dalam bahasa hon? Biarpun dia seorang putri kitan, namun sejak kecil maya diajar bahasa hon di samping bahasa hitan. Maka maya lalu menjawab, namaku maya. Kalian siapakah anak ini lupakan kesengsaraannya karena heran menyaksikan dua orang aneh yang tadi bicara dalam bahasa yang tak dimengertinya, juga yang mempunyai wajah asing, hidung panjang dan pakaian yang aneh pula. Maya? Bagus sekali! Nama yang bagus sekali wanita itu berseru girang dan menciumi kedua pipi maya. Anak itu mencium bau kembang yang aneh, wangi namun memuakan baginya, akan tetapi dia tidak melawan dan membiarkan mukanya dihujani ciuman oleh wanita itu. Kau cocok denganku. Hebat! Engkau tentu suka menjadi kekasihku, bukan? Maya, engkau tentu anak hitan wanita itu kini menggunakan bahasa hitan dan maya menjawab dalam bahasa itu juga, suaranya berubah girang. Benar, aku adalah putri maya, putri. Raja dan ratu hitan. Apa tanda seru laki-laki itu meloncat maju? Putri hitan. Hayo, Dewi, berikan padaku anak itu. Aku yang berhak. Dia berdarah raja, dan tampaknya dia memang memiliki darah murni. Berikan. Tidak wanita itu memondong maya dengan lengan kiri sedangkan tangan kanannya mengepal tinju, mukanya merah menentang dan matanya bersinar-sinar marah kepada laki-laki berkulit hitam itu. Mahendra. Belum puaskan engkau dengan darah beberapa orang anak yang telah kau hisap habis. Engkau penghisap darah anak yang tiada puasnya. Tidak, anak ini adalah milikku. Engkau tidak boleh mengganggu maya. Dia punyaku dan kalau engkau memaksa aku akan membunuhmu. Laki-laki yang disebut Mahendra itu tertawa bergelak sehingga ngeri hati maya melihatnya. Muka yang hitam itu kelihatan lebih hitam lagi setelah tertawa dan nampak deretan gigi yang putih mengkilap. Hahaha. Miladewi, engkau mengancamku berkali-kali seolah-olah aku ini hanya seekor semut yang mudah mati dienjat. Aku memang haus akan darah anak perempuan, akan tetapi hal itu hanyalah karena aku belum menemukan anak yang darahnya cocok untuk menyempurnakan ilmuku. Kalau aku sudah mendapatkan darah seorang anak seperti maya ini, tentu aku selanjutnya takkan butuh darah lagi. Berikanlah, sayang. Malam nanti terang bulan, kita dapat berkasih-kasihan. Kalau ada aku di sini, masa engkau butuh belayan seorang bocah seperti itu lagi? Hahaha. Mahendra, aku tidak main-main. Maya ini milikku dan habis perkara. Miladewi mulai mencium-cium dan mencucup-cucup kulit leher dan pipinya. Gilakah perempuan ini pikir maya? Hahaha, kalau begitu, sebaiknya kita bertanya kepada maya agar dia yang memilih. Mahendra memandang maya dan berkata dalam bahasa hitam, Eh, maya anak manis, dengarlah. Kalau engkau memilih aku, terus terang saja aku akan mengambil darahmu untuk obat, Akan kuisap habis dan engkau akan mati seketika tanpa merasa terlalu nyeri. Sebaiknya kalau engkau memilih Miladewi, Dia akan menjadikan engkau kekasihnya untuk menuruti nahsubirahinya yang selalu berkobar tak pernah padam. Engkau akan dibelai, diperas dan perlahan-lahan engkau pun akan mati. Memilih aku berarti mati seketika tanpa banyak menderita, Memilih dia berarti akan mati sekerat demi sekerat dan banyak menderita. Sua ah, bohong Miladewi menjerit marah. Memilih dia berarti mati seperti seekor ayam disembelih, Sedangkan memilih aku, hem, akan mengalami kenikmatan dunia. Andai kata mati, mati dalam kenikmatan, Bukankah itu bahagia sekali? Kau memilih aku, ya maya? Memilih aku, anak manis Miladewi mendekatkan mukanya dan mencium bibir maya, Mengecuknya lama-lama sampai tersedak-sedak kehabisan nafas baru dilepaskan. Kini maya menjadi takut sekali, hatinya dicengkeram rasa ngeri yang hebat. Kiranya dia terjatuh ke dalam tangan dua orang asing yang entah gila entah memang berwatak seperti iblis. Kalau tahu begini, jauh lebih baik dia pingsan di bawah tumpukan mayat-mayat itu. Hayo pilih, pilih siapa engkau? Maya laki-laki berkulit hitam itu mendesak dan melangkah maju. Maya memandang mereka bergantian dengan matel, terbelalak. Bagaimana dia bisa memilih? Keduanya sama menyeramkan dan memilih yang manapun berarti dia akan mati. Kematian di tangan laki-laki itu sudah pasti, darahnya akan disedot habis. Dia bergidik ngeri. Akan tetapi biarpun dia tidak dapat membayangkan bagaimana akan mati di tangan wanita itu, namun ia sudah membayangkan kengerian yang membuat dia bergidik dan menggigil. Dia dijadikan kekasih. Apa artinya ini? Kedua orang itu memang bukan manusia-manusia, lumrah. Keduanya adalah saudara seperguruan, murid-murid seorang sakti di pegunungan Himalaya. Keduanya memiliki ilmu kepandayan luar biasa dan tinggi, akan tetapi mempunyai keahlian yang khusus, yaitu membuat pedang yang ampuh. Guru mereka, Pertapa di Himalaya itu memang seorang ahli membuat senjata ampuh, disamping memiliki kesaktian yang tinggi. Ketika mereka, kakak beradik seperguruan ini mulai tergoda nafsu mirahi di tempat sunyi itu dan melakukan pelanggaran hubungan kelamin, gurunya marah-marah dan mengusir mereka. Mahendra dan Mila Dewi melarikan diri ke tempat asal mereka, yaitu di India Utara. Akan tetapi di tempat ini pun mereka terkenal sebagai manusia-manusia iblis yang tidak segan melakukan pembunuhan dan perbuatan-perbuatan keji, menculik anak-anak sehingga akhirnya mereka dimusuhi pemerintah dan kembali melarikan diri. Sekali ini mereka lari ke Nepal dan di negara ini mereka berdua, berkat kepandayan mereka yang tinggi, diangkat menjadi empu-empu pembuat pusaka kerajaan. Di tempat ini mereka dapat bertahan sampai puluhan tahun karena Raja Nepal selalu menyediakan segala kebutuhan mereka, anak-anak kecil untuk dihisap darahnya oleh Mahendra, anak-anak dan darah-darah jelita untuk dijadikan kekasih Mila Dewi yang mempunyai kesukaan aneh sekali, yaitu suka bermain cinta dengan wanita muda cantik. Sampai berusia 40 tahun lebih, kedua orang saudara seperguruan ini masih menjadi kekasih, kadang-kadang bermain-main cinta dengan mesra, akan tetapi kadang-kadang bercepok sebagai dua orang musuh besar, bahkan tidak jarang mereka bertanding mati-matian. Akan tetapi selalu Mahendra yang mengalah karena diam-diam Mahendra benar-benar jatuh cinta kepada adik seperguruannya ini. Karena cintanya yang besar maka dia pun tidak mengganggu kesukaan kekasihnya yang membagi cintanya dengan anak-anak perempuan cantik. Kehidupan di Nepal membosankan dua orang manusia iblis ini. Apalagi ketika mendengar bahwa di timur terjadi pergolakan perang antar suku. Mereka lalu meninggalkan Nepal untuk menonton keramaian. Di mana terjadi perang, di sana akan banyak ditemukan korban-korban mereka. Memilih siapa, anak manis Mila Dewi bertanya, suaranya halus lemah lembut dan penuh kasih sayang sehingga sejenak maya terpengaruh, membuat dia hampir merangkul wanita itu. Akan tetapi maya teringat dan mulailah anak yang memiliki keberanian luar biasa dan yang sudah berhasil mendinginkan hatinya yang tegang itu memutar otaknya. Kalau memilih Mahendra, berarti terus mati dan tidak ada kesempatan menyelamatkan diri. Dia harus hidup. Masih banyak hal yang harus dia kerjakan dalam hidupnya. Kalau dia memilih Mila Dewi, berarti akan ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Aku memilih Mila Dewi katanya lantang. Mila Dewi girang sekali. Sambil memondong maya diamen nari-nari berputaran. Maya merasa heran dan juga kagum karena tarian Mila Dewi sungguh indah. Tubuhnya dapat bergerak-gerak lemah gemulai, pinggangnya melihat liuk seperti tubuh hular dan sepasang gelang pada kakinya saling beradu menimbulkan irama seperti musik yang mengiringi tariannya. Anak manis. Anak baik. Kekasihku, air, engkau memilih aku. Hai Hikmila Dewi menunduk, kembali mencium mulut maya, tangan kiri memondong, sedangkan jari-jari tangan kanannya menggerayangi maya. Maya terkejut sekali dan merasa betapa semua bulu di tubuhnya bangun berdiri penuh kengerian. Sungguhpun wanita ini tidak menjijikan seperti butan, akan tetapi perbedaannya hanyalah karena Mila Dewi wanita, namun belayan-belayannya sungguh mengerikan hatinya, memuakan dan menimbulkan jijik dan takut. Tiba-tiba Mahendra melompat cepat dan maya merasa betapa belayan dan ciuman Mila Dewi berhenti, tubuh wanita itu menjadi lemas kemudian roboh bersama dia. Mahendra, engkau pengecut surang Mila Dewi mengeluh, berusaha untuk bangkit akan tetapi roboh lagi. Mahendra tertawa-tawa, memeluk Mila Dewi dan memberi ciuman yang membuat maya yang melihatnya membuang muka. Ketika ia memandang lagi, ternyata Mila Dewi telah duduk bersilah dekat pohon, kedua lengan dipelikung ke belakang dan diikat kuat-kuat. Tahulah ia bahwa tadi selagi Mila Dewi mencium dan membelainya penuh nafsu birahi yang menghilangkan kewaspadaannya, Mahendra telah menyerangnya dan menotok wanita itu hingga roboh terkulai lemas dan tidak dapat melawan lagi. Timbul rasa takutnya dan ia hendak lari. Akan tetapi, sekali sambar saja Mahendra sudah menangkapnya, kemudian menggunakan sebuah tali panjang mengikat kedua kaki dan tangannya, bahkan tali pengikat kaki yang panjang itu lalu dipergunakan oleh Mahendra untuk menggantung tubuh maya di cabang pohon. Tali itu diikatkan pada cabang pohon sehingga tubuh maya tergantung menjungkir dengan kepala di bawah dan kedua tangannya terikat ke belakang punggung. Mahendra Mila Dewi yang duduk bersilah di bawah pohon itu berteriak. Kalau engkau membunuh maya, aku bersumpah untuk membunuhmu. Mahendra tertawa, mengeluarkan sebuah mangkuk tanah dan sebatang pisau belati yang tajam sekali dari balik baju yang melibat tubuhnya. Laki-laki hitam itu lalu berkata, Mila Dewi, engkau tahu bahwa aku tidak akan membunuhnya, betapapun ingin aku menyedot habis darahnya melalui leher dengan jalan menggigit urat lehernya dan menyedot sampai tubuhnya kering. Betapa ingin aku membelah kepalanya dan makan otak serta sum-sumnya untuk menambah tenaga. Akan tetapi aku ingat akan kebutuhanmu. Tidak, aku tidak akan membunuhnya, maka ku keluarkan pisau dan mangkuk ini. Aku hanya akan mengambil darahnya semangkuk untuk kuminum, dia tidak akan mati dan engkau masih akan dapat menikmatinya. Boleh bukan? Keparat kau. Iblis kau. Awas kalau sampai dia cacat Mila Dewi mencaci maki. Tenanglah, kekasihku. Aku akan mengerjakannya dengan hati-hati sekali agar dia tidak cacat. Aku hanya menginginkan semangkuk darah dan sedikit sum-sumnya. Kalau ku kerat sedikit punggungnya, ku keluarkan sum-sum dari tulang punggung dan ku tadah darahnya, kemudian lukanya kuobati, dia tidak akan cacat. Hehehe. Jahanam sialan engkau Nila Dewi memakai gemas, akan tetapi hatinya lega juga karena ia tahu bahwa Mahendra tidak akan membunuh Maya. Dapat dibayangkan betapa ngerinya hati Maya mendengar percakapan yang dilakukan dalam bahasa hitam itu. Ia meronta-ronta seperti seekor kelinci, namun tak dapat melepaskan kedua tangannya. Hehehe merontalah kuat-kuat, anak manis, agar darah melebih cepat alirannya dan lebih hangat. Mahendra melangkah mendekati Maya dengan sikap seorang yang hendak menyembelih. Maya sudah memejamkan kedua matanya, maklum bahwa menjerit-jerit dan meronta-ronta tiada gunanya lagi. Siapa yang akan dapat menolongnya di dalam hutan ini? Tadi ia sudah menyaksikan kehebatan kedua orang manusia iblis itu, bahkan dia tadi bengong dan diam-diam kagum sekali melihat betapa laki-laki hitam itu memondong dia dan mengempit tubuh Nila Dewi lalu berlari terbang meninggalkan dusun memasuki hutan itu. Biarlah aku mati, kelunya dalam hati karena tidak melihat harapan lagi. Si Luman jahat, apa yang kau lakukan tiba-tiba, entah dari mana datangnya, tahu-tahu berkelebat bayangan putih dan tak jauh dari situ berdiri seorang laki-laki setengah tua yang berpakaian seperti seorang sastrawan. Gerakannya demikian ringan sehingga ia muncul seperti setan. Seruannya itu disusul menyambarnya dua buah benda, yang sebuah menyambar ke arah kening Mahendra di antara kedua mata, yang sebuah lagi menyambar tali yang menggantung tubuh maya. Arguh Mahendra menggereng, marah dan cepat ia melempar tubuh ke belakang. Tali yang menggantung maya putus disambar benda yang ternyata hanyalah sebuah batu kerikil, dan tubuhnya jatuh ke bawah. Anak yang sudah pandai ilmu silat ini tentu saja dapat menyelamatkan diri dengan kera berjungkir balik dan menjatuhkan diri dengan bahu lebih dulu, kemudian bergulingan. Kedua tangan dan kakinya masih terikat dan ia meronta-ronta berusaha melepaskan ikatan kaki tangannya. Sementara itu, Mahendra menyerang pendatang itu dengan pisau di tangan kanan dan mangkok tanah di tangan kiri. Gerakan-gerakan Mahendra ketika menyerang amat aneh dan cepat, juga mendatangkan angin keras yang menandakan bahwa tenaga dalam orang ini hebat sekali. Namun berkali-kali Mahendra mengeluarkan seruan kaget karena laki-laki itu dapat menandinginya dengan baik sekali, bahkan membalas dengan serangan pukulan ujung lengan baju yang mendatangkan hawa panas, tanda sinkang yang amat kuat. Siapa pria setengah tua yang perkasa dan sanggup menandingi iblis dari Nepal itu? Dia bukan lain adalah Menteri Kam Leong. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Menteri Kam Leong pergi seorang diri menyelidiki keadaan di hitan. Dapat dibayangkan betapa duka hatinya ketika mendapat berita bahwa hitan telah hancur, dan bahwa kini hitan telah diduduki oleh bangsa Yuchen yang berhasil menghalau bangsa Mongol. Betapa adik tirinya, Raja Talibu dan istrinya telah gugur dalam perang dan bahwa putri mereka lenyap, melarikan diri, kabarnya menuju ke Gobisan mencari kakek dan neneknya. Kalau saja waktunya tidak terbatas dan dia tidak terikat kewajiban pekerjaannya, tentu dia akan menyusul ke Gobisan mengunjungi ayahnya, pendekar sakti suling emas. Akan tetapi Gobisan terlalu jauh dan dia harus segera kembali ke selatan berhubung dengan gawatnya keadaan sebagai akibat pergolakan di utara ini. Maka dengan hati tertekan kedukaan, Menteri Kam Leong melakukan perjalanan pulang ke selatan. Kebetulan sekali di dalam hutan itu ia melihat Mahendra yang hendak menyebelih seorang anak perempuan secara kejam sekali. Kam Leong tidak mengenal Mahendra karena memang anak Raja Hitam itu tidak pernah dilihatnya. Disangkanya bahwa anak itu tentulah anak pelarian para pengungsi yang dusunnya dilanda perang. Diam-diam Kam Leong terkejut bukan main ketika mendapat kenyataan bahwa laki-laki hitam itu lihai bukan main. Terpaksa ia harus mengerahkan seluruh kepandainya dan barulah ia dapat mendesak lawannya. Pertandingan antara mereka berjalan seru dan cepat sekali. Karena Mahendra berkali-kali mundur dan berlomcatan menjauh, makin lama dua orang yang bertanding ini makin menjauhi tempat di mana Maya berusaha melepaskan ikatan kaki tangannya. Maya kekasihku, jangan pergi. Aku akan melindungimu, Mila Dewi berkata lembut sambil berusaha pula membebaskan ikatan kedua tangannya. Akan tetapi Totokan tadi masih membuat tubuhnya lemas dan jalan darahnya tidak lancar, maka diang-diam ia memaki Mahendra dan kemudian memejamkan Matu untuk memulihkan jalan darahnya. Kalau jalan darahnya sudah pulih, sekali rembut saja tali pengikat tangannya tentu akan putus. Maya agaknya mengerti pula akan hal ini, maka ia pun meronta-ronta dan berusaha mendahului nenek itu untuk melepaskan diri dan lari. Kalau di sebelah sana tampak berkelebatnya dua bayangan orang bertanding dengan seru, di sini terjadi pula perlombaan yang tidak kalah menegangkan, yaitu Maya berlomba melawan Mila Dewi untuk lebih dulu membebaskan diri dari ikatan. Maya mengerti bahwa kalau dia kalah dalam perlombaan ini, lenyaplah satu-satunya harapan dan kesempatan untuk melarikan. Karena Mahendra yang sakti itu sedang bertanding dengan orang gagah yang menolongnya, maka tentu Niladewi akan membawanya lari. Untung bagi Maya bahwa Mahendra yang tentu saja memandang rendah padanya dan memastikan bahwa anak ini tidak mungkin terlepas dari tangannya tadi tidak mengikat terlalu kuat, berbeda dengan ikatan pada kedua lengan Niladewi. Kini Maya dengan Matla, terbelalak memandang ke arah Niladewi yang masih menghimpun tenaga untuk memulihkan jalan darah, berusaha keras untuk melepaskan ikatan kedua kakinya. Akhirnya Maya berhasil melepaskan kakinya dari ikatan. Ia meloncat bangun dan dengan kedua tangan masih terikat di belakang ia melarikan diri. Robohlah tiba-tiba terdengar suara Niladewi yang nyaring, dan bagaikan didorong tenaga mukjizat Maya terguling roboh. Maya cepat menengok dan melihat Niladewi sudah melompat berdiri. Kiranya wanita ini tadi telah menggunakan sinkang untuk menendangnya dari jarak jauh, akan tetapi penggunaan sinkang ini melenyapkan tenaga yang sudah mulai terkumpul, ia menjadi lemas kembali dan roboh bersandar batang pohon. Melihat ini, Maya tidak mempedulikan tubuhnya yang babak belur, terus meloncat bangun dan lari lagi sekuatnya dengan kedua tangan masih terikat. Berhenti, ah, kekasihku, tega engkau meninggalkan aku Niladewi berkata, akan tetapi tanpa menengok Maya terus lari secepatnya. Sementara itu, pertandingan antara Kamliong dan Mahendra masih berjalan seru. Berkali-kali pisau belati dan mangkok tanah menyambar, namun selalu Kamliong dapat mengelak atau menangkis dengan kepertan ujung lengan bajunya. Tiba-tiba Mahendra berseru marah sekali dan menyambitkan mangkok tanah pada Kamliong. Pendekar ini memukul ke arah mangkok dengan jari tangan kiri terbuka. Berak mangkok itu pecah berkeping-keping. Mampuslah Mahendra berseru dan segulung sinar kuning yang lemas menyambar ke arah kepala Kamliong. Pendekar ini terkejut melihat betapa lawannya telah melepaskan kain yang melilit tubuh atasnya dan menggunakan kain kuning itu untuk menyerangnya dengan gerakan seperti seorang nelayan melempar jaring ikan. Cepat ia mengelak, namun kain itu digerakkan secara lihai sehingga kembali telah melayang untuk menjaringnya. Kamliong terkejut. Kiranya lawannya ini benar-benar lihai sekali menggunakan kedua tangannya. Tampak sinar kuning emas berkelebat di susu sinar putih, dan dia telah memegang suling emas dan kipasnya. Suling emas Mahendra terkejut, meloncat ke belakang dan melarikan diri seperti orang ketakutan melihat setan. Kamliong tidak mengejar, sejenak memandang suling di tangannya dan menarik napas panjang penuh kagum. Nama ayahnya, pendekar sakti suling emas, agaknya sedemikian hebatnya sehingga orang hitam aneh tadi pun mengenal senjata itu dan lari ketakutan. Ia cepat meloncat ke tempat di mana anak tadi digantung dan tidak melihat lagi bocah itu, kecuali wanita India yang masih duduk bersandar kohon dan menghimpun kekuatan dalam. Ia merasa lega. Kiranya bocah tadi cukup cerdik dan agaknya berhasil melarikan diri sewaktu penculitnya bertanding melawannya. Dia tidak mengenal dua orang India itu, tidak mempunyai permusuhan dengan mereka. Niatnya hanya menolong anak perempuan itu. Setelah anak perempuan itu berhasil menyelamatkan diri, dia pun tidak mau mengganggu wanita India yang sedang menghimpun tenaga. Kam Liong menyimpan kedua senjatanya dan berlari pergi meninggalkan tempat itu, melanjutkan perjalanannya pulang ke kota raja di selatan. Di dalam perjalanan pulang ini, selain berduka atas hancurnya kerajaan hitam dan tuasnya adik tirinya raja Talibu, Kam Liong prihatin menyaksikan perkembangan bangsa Yuchen yang makin kuat, juga merasa gelisah memikirkan hal yang selama ini selalu menjadi duri dalam daging-dagingnya. Perjalanannya ke utara telah menghasilkan pendengaran-pendengaran yang makin menggelisahkan hatinya, yaitu tentang desas-desus bahwa di antara para pembesar yang memujuk-bujuk kaisar untuk memusuhi hitam, termasuk pula saudara misannya yang bernama Sumakyat. Sumakyat adalah putra tunggal mendiang bibinya, yaitu Kam Sian Eng, adik tiri ayahnya Suling Emas. Namun semenjak mudanya, Sumakyat memiliki watak yang jahat dan palsu sehingga ia sering kali bentroh, bahkan terasing dari keluarga keturunan Suling Emas yang terdiri dari para pendekar perkasa yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Akan tetapi, mengingat bahwa Sumakyat masih saudara misannya, Kam Leong yang beratak budiman merasa kasihan dan berkat usahanya, akhirnya Sumakyat dapat diterima oleh kaisar dan menjabat pangkat panglima dalam pasukan pertahanan pemerintah.